Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hogi Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekan mengolah data menggunakan SPSS Yang akan saya praktekan itu isi buku kami dengan judul Belajar mengolah data menggunakan software SPSS untuk pemula Nah pada video kali ini kita akan mempraktekan bagian 9 Yakni korelasi Pearson dan Spearman Nah ini dia Ini buku kami Teman-teman nanti bisa mendapatkan e-booknya gratis Tapi kalau mau beli ad copy-nya juga bisa seperti itu Nah jadi teman-teman Contoh kasus pada video ini Contoh kasusnya itu tentang kolesterol dan tekanan darah Kita akan menggunakan Kita disini akan menggunakan Metode korelasi Pearson dan Spearman Dan akan diuji Apakah terdapat hubungan yang signifikan Antara kolesterol dan tekanan darah sistolik Apakah terdapat hubungan yang signifikan Antara kolesterol dan tekanan darah diastolik Nah disini apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak Kita akan uji menggunakan korelasi Pearson dan korelasi Spearman Nah kita juga akan gunakan grafik scatter plot Untuk melihat bagaimanakah Bagaimanakah sebaran data Antara kolesterol dan tekanan darah sistolik Bagaimanakah sebaran data antara kolesterol dan tekanan darah diastolik Nah teman-teman Jadi untuk contoh kasus 91 ini Itu saya terinspirasi dari artikel penelitian yang ditulis oleh Johanna Margarita dan rekannya Judulnya itu ini Nah ini dia Jadi saya terinspirasi dari contoh kasus ini Judulnya itu Kadar kolesterol total dan tekanan darah orang dewasa Jadi teman-teman bisa download ini artikelnya Ini jurnal FKMUI ya Teman-teman bisa download disini pdf Oke Jadi misalkan Kita langsung aja Saya punya data seperti ini Ada data kolesterol Ya kadar kolesterolnya Kemudian ada data tekanan darah sistoliknya Kemudian ada data tekanan darah diastoliknya Nah jadi misalkan jumlah responden yang diteliti sebanyak 51 Ya ada 51 responden Kita ingin menguji ada nggak hubungan antara kadar kolesterol dan tekanan darah sistolik Ada nggak hubungan yang signifikan antara kadar kolesterol dan tekanan darah diastolik Nah sebelumnya disini saya tampilkan Ini dia Ini namanya grafik scatter plot Yang ini tadi Yang saya bilang tadi Kita akan gunakan grafik scatter plot Untuk melihat bagaimanakah sebaran data Antara kolesterol dan tekanan darah Kalau kita lihat grafiknya Ini kan sumbu X nya ini Tukadar kolesterol Kemudian sumbu Y nya Itu tekanan darah diastolik Nah disini kita melihat titik-titiknya itu Cenderung menyebar dari kiri bawah ke kanan atas Dia naik dia Nah gimana cara bacanya Cara bacanya adalah Kita bisa melihat bahwa dari sebaran data ini Antara kadar kolesterol total dan tekanan darah diastolik Kita bisa melihat bahwa Semakin tinggi Kadar kolesterol totalnya Semakin tinggi kadar kolesterolnya Maka tekanan darah diastolik juga semakin tinggi Nah itu dia Jadi disini ada tren Atau hubungan positif ya Hubungan positif itu ya Yang satu naik Yang satu lagi juga naik Kodar kolesterol total meningkat Tekanan darah diastolik juga meningkat Itu namanya Arahnya positif Nah yang kedua Juga sebaran data antara Kadar kolesterol total dan tekanan darah diastolik Ternyata Tren sebaran datanya juga positif Naik Jadi kadar kolesterol total yang cenderung meningkat Tekanan darah sistoliknya juga meningkat Bahwa ini diastolik ya Jadi kita bisa melihat ada korelasi positif Atau ada hubungan positif Antara kadar kolesterol total dan tekanan darah diastolik Ini juga ada korelasi atau hubungan positif Antara kadar kolesterol total dan tekanan darah diastolik Itu terlihat dari Sebaran datanya itu meningkat Seperti itu Nah sekarang gimana Sekarang kita akan menggunakan Apakah terdapat hubungan yang signifikan Antara kolesterol total dan tekanan darah diastolik Apakah terdapat hubungan yang signifikan Antara kolesterol dan tekanan darah diastolik Di sini kita Untuk menjawab ini Kita akan menggunakan metode Korelasi Pearson dan Spear Nah datanya sudah saya persiapkan Ini dia Sekarang saya buka SPSSnya dulu Saya menggunakan SPSS versi 26 Kita tunggu dulu lagi loading Nah ini dia Sudah terbuka Sekarang kita pindahkan datanya Ini kita copy datanya Semuanya ada 51 ya 52 baris Benar ya ada 51 tadi Iya benar ya Kemudian kita pindahkan di sini Kita masuk ke variable view Ini Kolesterol Yang kedua tadi namanya Sistolik sama diastolik ya Sistolik sama diastolik Di sini kita bisa memberi keterangan Kadar Kadar apa tadi namanya Kadar kolesterol total Kadar kolesterol total Kalau ini Tekanan darah sistolik Ini tekanan darah Nah ini dia Datanya sudah di input ya Seperti ini Nah kalau ingin membuat Grafik Skater plot tadi Untuk melihat Sebaran datanya Caranya itu Pilih grab Legacy dialog Pilih Skater dot Jadi kita pilih Simple scatter Define Kadar kolesterolnya itu di X axis ya Sistoliknya misalkan di sini Maka pilih ok Maka akan muncul Skater plotnya Nah itu kan Ini Ini sebaran data Antara kadar kolesterol total Dan Tekanan darah Sistolik Kalau membuat garisnya Kita klik dua kali Klik-klik Kemudian teman-teman Klik yang ini Klik Nah itu dia Ini Namanya Garis apa ya Garis ini Untuk mengetahui Arah Arah sebaran datanya Jadi garis ini kan Meningkat dia Naik terus Jadi dia trendnya positif Jadi Terdapat Korelasi positif Atau terdapat Hubungan positif Antara kadar kolesterol total Dan tekanan darah Diastolik Artinya positif adalah Kadar kolesterol total Yang semakin meningkat Cenderung tekanan darah Sistoliknya juga meningkat Itu maksudnya positif Kalau negatif dia Garisnya itu Terbalik dia Arahnya Seperti itu ya Teman-teman Kalau ingin membuat Satu lagi juga bisa Tadi kan sistolik Tinggal teman-teman ganti Satu lagi namanya Diastolik Nah ini dia Oke Ini untuk diastoliknya Nah sekarang Kita akan gunakan Uji Korelasi Pearson dan Spearman Untuk menguji Ada nggak hubungan Yang signifikan Antara kolesterol Dan tekanan darah Sistolik dan diastolik Caranya Analise Correlate Bivariat Teman-teman tinggal Masukin aja semuanya Teman-teman Centang Pearson sama Spearman Kemudian Teman-teman pilih Oke Nah ini hasilnya Ini hasil Untuk Korelasi Apa namanya ini Ini korelasi Pearson ya Ini Pearson Correlation Ini Spearman Ini Spearman Yang dibawah Non-parametric Spearman Nah coba kita Interpretasi dulu Nah sekarang kita Waktunya Menginterpretasi Kita interpretasi dulu Hasil uji Korelasi Pearson nya Kita bisa melihat Diketahui Nilai korelasi Diketahui nilai korelasi Pearson Antara Antara kolesterol Kadar kolesterol Dan Tekanan darah Sistolik Adalah Berapa nilai korelasi Pearson nya Ini dia Ini kadar kolesterol total Ini Tekanan darah Sistolik Ya Pas Nilai korelasi nya itu 0, Yang ini Yang di atas Yang bagian Pearson Correlation Nilai nya 0, 440 Nah ini kan nilainya Ini kan nilainya Positif Nggak ada tanda negatifnya Ya kan Artinya adalah Kadar Kolesterol Artinya adalah Kadar Kolesterol Yang semakin meningkat Yang semakin meningkat Cenderung Tekanan darah Sistolik nya Juga meningkat Nah itu artinya Positif Paham ya Nah Kemudian Diketahui Nilai Sik Nilai siknya Sik to tail nya itu Nilai siknya 0,001 Lebih kecil dari 0,05 Maka disimpulkan Maka disimpulkan Terdapat Hubungan Atau terdapat Hubungan Atau korelasi Yang signifikan Kan Antara Kadar Kolesterol Dan Tekanan Darah Sistolik Nah terjawab Jadi kita ketahui Korelasinya positif Antara Kadar kolesterol Dan tekanan darah Sistolik Ya Positif Nilainya 0,440 Artinya positif Apa? Artinya Kalau kadar kolesterolnya Semakin meningkat Cenderung tekanan darah Sistoliknya juga meningkat Kemudian kita lihat lagi Nilai siknya Nilai siknya kan 0,001 Ya Lebih kecil Daripada 0,05 Artinya Terdapat hubungan Atau korelasi Yang signifikan Antara Kadar kolesterol total Dan tekanan darah Sistolik Nah sekarang yang kedua Yang kedua Tinggal kita copas aja ya Kita copas Yang kedua Diketahui nilai korelasi Pearson Antara Kadar kolesterol total Dan Tekanan darah Diastolik ya Berapa nilai korelasinya? Ini Ya Kadar kolesterol total Sama diastolik 0,419 Ya kan? Ini kan nilainya positif juga Artinya Kadar kolesterol total Yang semakin meningkat Cenderung tekanan darah Diastoliknya juga meningkat Nah sekarang Nilai siknya adalah 0,009 Eh 0,002 Masih kecil juga Dari 0,05 ya Maka kesimpulannya Terdapat hubungan Atau korelasi Yang signifikan Antara Kadar kolesterol total Dan tekanan darah Diastolik Nah ini kan kita menggunakan Uji korelasi Pearson Sekarang uji korelasi Spearman Nah kita coba saja Ini Spearman ya Hasilnya biasanya sama saja sih Ini Spearman Nah Kita gak diketahui Kita gini Ini kita geser ke atas dulu sikit Biar kelihatan Nah ini dia Diketahui nilai korelasi Spearman Antara Kadar kolesterol Dan tekanan darah Sistolik Berapa nilai korelasi Spearman Antara Kadar kolesterol Dan tekanan darah Sistolik Ini Kita bisa melihat Ini dia Korelasi Koefisien Nah ini dia Ini kan Spearman Nilainya itu 0,250 Sama juga Positif ya Jadi Kadar kolesterol Yang semakin meningkat Cenderung tekanan darah Sistoliknya meningkat Berapa nilai siknya Tapi disini Disini letak bedanya Nilai siknya disini 0,077 Nilai siknya 0,077 Di atas 0,05 Maka tidak terdapat Tidak terdapat hubungan Yang signifikan Antara kadara kolesterol Dan tekanan darah Sistolik Ya Berbeda dengan Korelasi Pearson Dia signifikan ya Tapi kalau korelasi Spearman Dia tidak signifikan Itu tidak masalah sih Tapi biasanya Kalau datanya Kalau datanya nanti Pas uji normalitas Berdistribusi normal Teman-teman bisa gunakan Pearson Tapi kalau jumlah datanya sedikit Dan datanya tidak normal Tidak berdistribusi normal Teman-teman bisa gunakan Spearman Seperti itu Nah bagaimana dengan hasil yang kedua Kalau yang kedua Kita ini Nilai korelasi Spearman Antara kadar kolesterol Dan tekanan darah diastolik Nilainya 0,349 Nilainya positif ya Oke Jadi dia memiliki korelasi positif Nilai siknya 0,012 Oke Jadi Hasil Hasil Kalau antara Antara kadar kolesterol Dan tekanan darah diastolik Sama Sama-sama signifikan Tapi kalau pada sistolik Dia berbeda Yang Pearson signifikan Yang Spearman tidak signifikan Yaudah tidak apa-apa sih Oke teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh